1.112 orang pelamar calon pegawai negeri sipilkan Wilkemenak Provinsi Jambi beberapa waktu lalu dinyatakan tidak lulus administrasi. Namun hanya 675 orang yang melakukan sanggahan dari ratusan orang yang melakukan sanggahan. Hanya 4 orang diakomodir dan dinyatakan lulus administrasi. Artinya 670 orang yang melakukan sanggahan tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kasubah Kepegawaian Wilkemenak Provinsi Jambi M. Toif mengatakan tim verifikasi berkas CPNS sudah melakukan upaya meng-cross-check kembali apa yang disanggah oleh para peserta pada masa sanggahan. Ia menambahkan yang membuat para calon ini gagal yakni hampir rata-rata kesalahannya ada di tanggal seperti pada tanggal pendaftaran dan pembuatan akun. Hampir rata-rata mayoritas kegeliruan itu sungguhnya adalah di tanggal pendaftaran. Nah para pelamar ini masih mungkin apakah belum memahami ya antara ketika dia melakukan pembuatan akun SDN BKN dengan istilah pendaftar. Mendaftar itu jelas kalau di Kementerian Agama itu dibuka sejak tanggal mulai tanggal 15 sampai tanggal 30. Bukan di saat pengumuman itu adalah masa pendaftarannya. Azam Asmi, Ciambi TV